Welcome to TotalPolitik, welcome to Trio Tengah Palang Bersama, Ngaso, Bapak Adi Ordi Ruti BHM Ngaso, Ngariung, Sore Kakek segala tau KST Kali ini formasi lengkap, offline pertama kali ya Kita kan selalu bertemu di udara Ini bisa ngupi-ngupi ya Bisa ngupi-ngupi, bisa berbicara tentang perekonomian Dan resep-resep IMF dan World Bank Teman-teman mahasiswa terus bergerak Tapi memang Mas Intan lebih mirip Eh tapi ini bentar lagi kabarnya BBM mau naik nih Sudah disiapin 24 triliun untuk bantalan sosial Laku tempo minggu ini Tempo udah lama sekali Kasih warning terus kan 500T nih, 500T nih Ibu Seribulani katanya udah lempar handuk putih Oh iya, kalo gak naik 700T kan kalo ngomongnya Bisa bangun IKN Gimana BHM? Tadi kan Ari bilang Mahasiswa Bergerak gitu-gitu Kan ini jelang Biasanya nih mementup kenaikan BBM ini Ada pergolakan-pergolakan sosial juga Dari teman-teman mahasiswa Udah, 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 udah Gimana BHM? Iya ini Mbak, apa Harus hati-hati ya Jadi Karena kalo kita bandingin Kalo di negara-negara maju Kayak Eropa Terhadap inflasi pangan yang besar ini Dia melakukan subsidi silang Yaitu apa Dia mengambil pajak tambahan Dari orang-orang yang mendapat keuntungan Besar Dipake untuk meringankan Banyak orang yang terkena Dampak inflasi Nah kalo di Kasih dekat dulu BHM Kalo di Eropa Di Spanyol misalnya Di Jerman Kereta yang orang biasa Tampaknya digratisin Oh Gitu ya Karena disana Begitu dia ninggalin Mobilnya Dia naik kereta Sekarang gratis Banyak Akhirnya orang drive Kesana Drive ke kereta Nah Kalo ini Kalo Pertalite ini kan Problemnya begini ya Orang makin gede mobilnya Makin boros pake bensinnya Makin banyak pake Pertalite nya Dan itu BHM yang disubsidi Nah apakah kita Itu kan artinya regresif Subsidi kan harusnya Progresif Yang membutuhkan Dapet lebih banyak Kalo yang gak butuhan Kalo perlu gak usah Nah kalo Pertalite ini Sikapnya regresif Tapi regresif itu juga Bisa sektoral Aku kasih contoh Yang jelas tuh Kalo saya jadi pemerintah Plat kuning Boleh deh Disubsidi Kalau plat kuning Karena apa Kalo plat kuning gak disubsidi Ongkor logistik naik Harga semua barang naik Yang menderita Akibat inflasi ya Price Harga-harga naik Masalahnya Transportasi publik Sekarang udah gak Didominasi plat kuning saja Mas Ar Tiap hari naik plat hitam Oh jol tapi Online Ya tapi itu kan Soal Pemerintah aja Tinggal bikin Peraturan atau perpu Eh yang terdaftar gojek Ganti jadi plat kuning Itu kan juga lebih bagus Karena sekarang itu ya Menurut saya pemerintah tuh Dalam hal Ojek online ini Memberi pendidikan yang buruk Pada masyarakat Kalo kita baca Undang-undang lalu lintas Sampai sekarang Kendaraan roda 2 tuh Tidak boleh jadi kendaraan umum Tapi faktanya kan jutaan Cuman nanti mas Yang dilakukan Plat-plat kuning Berarti double price Pomp bensin ya Mendingan jualan bensin Nanti sedon bensin Ya gak apa-apa Artinya Pertalat hanya boleh dikonsumsi Oleh plat kuning Maksudnya gitu kan Semudah itu Gak double price Bukan bos Oh iya harganya tinggi 10.000 ya Atau 7.500 Maksudnya Pertalat Plat kuning Berarti ada pertalat kan Nanti orang yang supir online Gak nyupir lagi bro Sedot abis Sedot abis aja Belanja Gak apa-apa Tapi Dia jual Dia jual ya kan Dia sedot abis kan Dia jual dengan harga mahal Ada untung kan Nah Orang yang nyedot abis itu Orang miskin orang gaya Oke Jadi artinya lebih tepat Tepat sasaran Ketimbang Gak mungkin Paman Sab Nyedot abis itu Gak mungkin ya Mas Bambang Gak sekarang Soalnya 4.000 marginnya bro Gak usah jauh-jauh Sekarang kalau anda Naik Inilah Naik kapal Turis gitu Siar gitu ya Yang kata Krus Gak usah krus Yang itu aja Yang finisi gitu Oke Itu Begitu keluar Dia akan berhenti Beli solar Dari Melayan-layan Yang beli solar subsidi Karena dia kan Gak boleh Gak boleh Yang turism itu gak dapet Yang dapetnya nelayan Tapi kan akhirnya Buat nelayan itu Daripada dia pake Nyari ikan yang makin susah Dia jualan Dia lebih untung Jualan solarnya Kesini Gak apa-apa Yang dapet tuh si nelayan Gitu loh Ada win-winnya dikit lah Si Windows 3 ini juga belinya Gak mahal Maha amat lah Kalaupun Yang kalaupun Berbohong pun Masih tepat sasaran Maksud aku gini lah Kalau dalam kriminal Ini orang yang nyolong Makanan Karena anaknya kelaparan Bukan karena rakus ya Bukan karena pengen beli Alphard gitu kan Kan beda dong Secara moral Jadi memang orang-orang Rakyat-rakyat Yang ingin berbuat curang ini Punya Punya justifikasi Etis Kalau menurut saya Menurut saya gini Ini kan kayak Ngakali metran listrik Gak mungkin orang kayak Ngakali metran listrik Kalau menurut saya gini loh Kembali ke soal yang tadi ya Sekarang ada Mungkin Sejuta lebih ya Gojek itu Online atau Grab Motor ya Itu pemerintah Membiarkan Pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas Kan kalau sudah berjamah gitu Ya undang-undangnya dong diubah Disesuaikan Tinggal direvisi aja Satu pasal Terus diatur Sekaligus Dikuningkan lah itu Kebohongan yang adil ini Ya maksud aku Itu jadi Itu kan Itu nice word tuh Kebohongan yang adil ya Itu kan sama Kebohongan yang berkeadilan Just lying Aku ambil contoh negara maju nih Bukan negara mana Di negara maju Seperti Belanda Itu pernah ada satu masa Karena dia ada Gas natural Apa Tiba-tiba Ada sejumlah Kecil orang Super kaya Dia beli semua Apartemen-apartemen baru tuh Sehingga terjadi situasi Banyak apartemen keren Gak ada Kosong Sementara banyak anak muda Gak bisa bayas Homeless Akhirnya satu saat Keimbangan ini Tidak Bisa ditahan Akhirnya sebagian pemuda Nekat Didudukin aja itu Itu pelanggaran rukum kan Tapi karena jumlahnya Udah berjamaah Dan dilihat ketidakadilan Ini bang Akhirnya pemerintah Bikin undang-undang baru Dibuatlah Ini menjadi suatu yang Sah Walaupun Tidak merugikan yang ini Dibeli dengan harga yang Tetap cuan ya Tetap cuan Daripada barang kosong Sementara ada Banyak homeless Nah ini juga sama Daripada ada jutaan Or online Tidak sadar mereka Melanggar undang-undang Ya Ya ubah aja Undang-undangnya Orang di negara lain juga Motor Jadi kendaraan publik Juga ada Tinggal dia Alasannya keamanannya Keamanannya Tapi ini dalam kaitannya Dengan subsidi BBM tadi Ya karena saya bilang Kalau Bayangin nih Kalau supir gojek marah Itu mereka tuh Dalam Mau ke istana 10 ribu Orang dalam 2 jam Juga jadi Gitu loh Sebentar kemarin kan Demo kan Ojek online Sebentar aja Ngumpulin Jadi Mendingan Harus ada Special treatment Gitu loh Jadi Pastiin Kalau ada Kenaikan Pertalite Itu Tetap Yang memang Perlu disubsidi Disubsidi Gitu loh Yang Jadi kalau saya Bayangin Plat kuning Kedua Sekali beli Dikasih maksimum lah Gak boleh Lebih dari Sekian liter Jadi Kalaupun dia Akhirnya bolak-balik Duitnya sih Itu kan pasti orang miskin banget Kalau Mau ngambil Tapi kan ada argumen gini juga Mas BAM Kita lihat Di negara-negara lain Harganya Sudah mahal sekali BBM Bensin Harganya 40 ribu Tapi itu kan Tapi orang bisa bilang Di Malaysia gimana Secara GDP nya Lebih baik Subsidi Harga BBM nya Lebih murah Itu disubsidi Ya Masalahnya Coba sebutkan Lima negara Gini Subsidi itu Tidak haram Jika diberikan Kepada yang tepat Yang membutuhkan Karena Konstitusi kita kan bilang Orang-orang yang Sengsara itu kan Tanggungan negara Makanya Bu Sri Mulyani Bilang ini bukan Kenaikan BBM Ini pengalihan Subsidi Oh ya Dari Yang Tidak tepat Sasaran Kepada yang lebih tepat Makanya disediakan Subsidi Berapa? 26-24 triliun 24 triliun Itu 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 Bantuan Bantalan sosialnya Untuk BLT Dan bank sosial Nah Gue mau Pembertanyakan gini mas Ini pertanyaan Budi Adiputro nih Biasanya Kalau diskusi ini Daripada dia yang menanyakan Nanti Bending gue duluan Karena gue udah tau Pak Jokowi Ini adalah President of inflation Jadi dia Mengendalikan Inflasi gitu Terbukti Berhasil Berhasil Inflasi Harga Normal Harga Rendah Harga Terjangkau Inflasi Rendah Kekuatan Di Pool Untuk Mengendalikan Inflasi Nah ini Jadi satu-satunya Yang betul-betul Diwaspadai Pak Presiden Sejak dia menjabat Sampai sekarang adalah Inflasi Ini Karena hanya itu musuhnya Itu Lawan terberat Pak Jokowi Dan berhasil Beliau taklukan lah Apakah dengan subsidi BBM ini Ini mencoreng gitu Wajah saya gitu Menampar wajah saya Itu biasanya Yang soal tiga periode Apakah soal BBM juga begitu Habis ini kita ngomong gitu Kan udah biasa Apa? Apa? Udah biasa kan? Jadi orang kan Kalau ditampar Sering-sering Lama-lama kebel juga Udah biasa Nggak maksudnya Tapi bisa tiga periode nih Kan udah biasa Maksudnya Maksudnya gimana nih? Ini bahaya nih Bahaya nih Maksudnya berarti Kali ini Pak Jokowi rela menerabas Biar inflasi goyang dikit Dan resiko inflasi kan Asal dapat Cash di tangan Cash di tangan Untuk melakukan program-programnya Yang dialihkan Pengalihan Ini kan bisa Coring Menampar Nah sebenarnya berapa mas? Negara dapat berapa dari Pengalihan Bukan Pendapatan Kita dapat pendapatan nih Dari commodity Tapi kita harus bersubsidi Yang Yang nggak mau itu kan Pendapatan baru Bisa dipakai Untuk melakukan ABCDE Subsidi dilangkan Nah sebenarnya berapa banyak Pendapatan di Surplus Sebelum kita ngomong pendapatan Surplus apa namanya Surplus Nelaca Sebetulnya Kalau kita mau kritis Berpikiran sedikit ya Yang disebut Subsidi oleh pemerintah juga Sebetulnya bisa dipertanyakan Karena kan Yang disebut Subsidi itu Sekarang ada Dibandingkan Harga Dunia Padahal kan Nggak semua BBM kita tuh Impor Iya kan Jadi Katakanlah Kalau Pertamina Produksinya berapa 700 ribu barel Sehari Kebutuhannya Sebetulnya kan Biaya produksi Pertamina Berapa Paling mungkin 10 dolar gitu Per barel Tapi kan sekarang Kalau harga ekonominya 100 dolar Digabungin Dengan harga Lalu dibilang Subsidinya 90 dolar Itu kan Sama Seperti saya Misalnya Bikin buku ini Biaya produksi saya 10 ribu Tapi saya lihat Di Gramedia Dimana-mana ini Harganya 100 ribu Terus saya jual ke kamu Aku jual deh 90 ribu Saya subsidi kamu 10 ribu Apa betul Saya mensubsidi Dia 10 ribu Iya kan Nah Berarti kalau kita Kalau ekonomi Bilangnya sebetulnya Itu shadow pricing Bukan out of pocket Subsidi Tapi kan Tapi kan Beban fiskalnya Nyata Beban fiskalnya Kan nyata APBN kita yang tergerus Untuk Membakar uang Di sektor itu Kan nyata BHF Angkanya Itu yang kemudian Dianggap itu Subsidi yang Tidak tepat Makanya Angkanya itu Kita lihat Ini angka buku Itu bisa kita lihat Angka buku Non cash Atau Buku cash Atau angka dua-duanya Repot jadi kita Nah jadi Menurut saya Di APBN Itu kan Yang non cashnya Juga masuk Kalau orang yang Pernah mengelola Perusahaannya Saya akan bilang Saya mendingan rugi Akibat non cash Tapi arus cash saya Positif Ketimbang Saya Dinyatakan Untung Oleh-oleh Buku Tapi arus cash saya Negatif Mati saya Tapi kan gini mas Kita Sudah Tidak Masih Sudah lebih banyak Yang diimpor Minyaknya Daripada yang Sejak 2008 Kita importer Dan sudah lebih banyak Yang diimpor Kalau buat saya gini Coba kita simak Kan sekarang Narasinya Kalau tidak dinaikkan Pertalite ini Dan solar Yang subsidi Itu Angka subsidi Jadi 700 triliun Kita buang-buang Uang lah Seolah-olah kita bakar Uang 128 triliun Nah kita lihat Berapa dari situ Yang cash Berapa yang non cash Lalu kita bandingin Dengan pendapatan Artinya Ketika kita masih Produksi minyak Dengan harga yang Minyak dunia lagi tinggi Sebenarnya kita juga Dapat untung Winfall juga Dari produksi kita Misalnya Let's say 400-500 ribu barel Padahal Ongkos produksinya Mungkin gak sampai 10 dolar Tapi Pertamina Tidak dianggap Membeli minyak itu Tapi menurut saya Migas itu masih Mendingan Yang paling gila Kalau menurut saya Kalau saya sih Mendingan Saya ngambil Dari misalnya Saya kasih Pungutan ekspor Lebih tinggi Pada batubara Karena Harga Teman-teman saya Di batubara itu ya Kalau harga acuan Batubara 40 dolar aja Dia udah happy Pernah 280 Jadi Lebih dari 200 dolar Per ton Itu Pure profit Nah Sekarang kita Kalian aja Kita tuh eksporter Batubara Terbesar dunia Sekarang Number one Number one Kadang-kadang Dengan Australia Gantian Tapi gara-gara Ada problem Dengan China Sekarang kita Number one Jadi maksud aku Mendingan Pajakin Itu pajakin Dan dinyatakan oleh Pemerintah Ini loh Berkat Pembagian Rezeki Dari batubara Ada semua Bisa menikmati BBM dengan terjangkau Tapi masalahnya kan Yang punya batubara ini Pemain politik utama Dan penyumbang-penyumbang Politik utama Di pemerintahan Ngomong ini harus Pake make Bener nih Tapi kita bisa Lakukan itu Yang saya heran ya Kita bisa lakukan itu Pada Kelapa sawit Jadi waktu Kelapa sawit Harganya 1.600 dolar Tinggi sekali Kalau ada ekspor 1.600 dolar Itu sekitar Separuhnya Masuk kantong pemerintah Kok Pemilik sawit Gak main politik Tapi kenapa Ini Tapi kan sawit itu Masih mending ya Masih lebih green Kata siapa Karena kan Ini bukan total Pasertasi Taipan sawit Compare to Haji-haji Lebih banyak Haji-haji Ya main politik Ya main politik Karena Jerman yang terbesar Sekarang Katanya Haji-haji Udah bisa bahasa Jerman Ada hal Kalau kita pikir ya Padahal Kalau kita pikir Kalau Kalau sawit kan Masih ada usaha Nanem Tunggu 5 tahun Oh ini keruk aja Kalau ini kan Tinggal keruk aja Udah gitu Abis Generasi berikut Gak dapet Padahal gak Gak gitu juga Harusnya ya mas ya Enggak Kalau di Norway Dan sekarang Di Turu Timor Leste Kalau dari Migas dan barang Yang abis itu Dia tuh Pajaknya Tidak boleh Dibelanjakan Disimpen dalam Dana pensiun Petroleum fund Timor Leste aja Dengan melakukan gitu Sekarang dia Udah hampir 20 miliar dolar Kemarin kita ketemu Menteri Menteri Timor Leste Kalau kita punya minyak Punya eksporer Tapi utangnya Yang diwarisin Bukan tabungan Nah ini mikir gak nih Pemimpin kita Pemimpin Timor Leste Mana siapa namanya Jangan-jangan Kita perlu kirim Para Ya itu tadi Akhli-akhli Moneter Dan keuangan kita Belajar deh Ke Timor Leste Dekat gitu Gimana bisa Ada tabungan Tapi ya Akhirnya ini Dana ini kan dipakai Untuk masa depan Sustainability Segala macam Tapi 60% Dana petroli Udah habis Buat penanganan Covid Karena Timor Leste Praktis gak punya Pendapatan Kalau gue menilai Gue gak tau ya Gue menilai simple Menurut gue mungkin Pak Jokowi Ya lagi perlu duit Untuk membangun IKN Itu aja Ya kan 300T 350T Hitungannya Dari Bapak Penas Jadi IKNnya Tapi secara politik Gimana Pak Mani Ini konsekuensi Dari inflasi tadi Kalau Ari kan Bicara inflasi Ini kan artinya Daya beli Daya beli adalah Pola konsumsi Dan juga Kestabilan Politik juga kan Kestabilan sosial Gitu Pak Mani Lihatnya gimana nih Ini setelah Harga ini Kemungkinan besar naik Bantalan memang ada Tapi tentu saja Bantalan tidak bisa Menggantikan Apa namanya Proyeksi inflasi Yang juga tinggi Apa yang Lu bayangkan gitu Secara politik Kalau gue sih Gak tau ya Gue merasa Kali ini Masyarakat udah pernah Lebih susah sebelumnya Covid Bos Jadi Penteng aja Bos pemerintah Dan menurut gue Gue merasa Selama Dua bulan Tiga bulan terakhir itu Disiplin komunikasi presiden Krisis pangan Krisis energi Krisis pangan Krisis energi Dia sudah menyiapkan itu Dan Awarenessnya udah dibangun Dan Kemudian di parlemen Yang juga ada Majority Yang akan protes Ya pasti Anti pemerintah aja Which is angkanya Maksimum mungkin 20% 30% Demi mendapatkan cash itu Karena memang ada cash Dari keruk-keruk itu tadi Dia punya cash bener Dan uang 24 triliun itu Untuk menjadi bantalnya Orang-orang yang Kurang mampu Dapat cash langsung Dapat cash langsung Dan kemarin Waktu covid Susah hidup bro Jadi maksudnya Karena memang ada cash Yang mau dibagi itu Bahkan ada yang hitung kemarin Misalnya bahkan Ya sudah Gak usah ada subsidi Semua dikasih liberal ke pasar Saatnya Terapkan universal basic income Gaji aja Sejuta-sejuta Sampai dua juta Rakyat itu Masih ada duitnya Kalau harga batu baranya Memang lagi tinggi Maksudnya Ya gue melihatnya seperti itu Dengan windfall komoditi Kemarin kan kita ngobrol Lama ini ya Dit Pandu Syarir Raden Pardede Oh Raden Pardede Soal komoditi ini kan Nah cuma lu yang Yang agak serius Kalau gue kan makan-makan Ya memang Sekarang trennya Harga komoditi itu juga Cenderung decline Bukan karena Oh kan Gimana nih perang Ukraina-Rusia Belum ada tanda-tanda Akan berakhir ini Artinya kan Barang supply chain Masih cukup langka Tapi kenapa kok Permintaannya turun Di dunia Permintaan turun Dan bahkan minyak ini Mungkin juga akan decline Kenapa? Karena memang ekonomi dunia Dipaksa untuk slow down Terutama ketika Eropa Memasuki musim dingin Jadi dipaksa untuk Menghemat energi Dipaksa untuk Tidak menggunakan Bahan-bahan minyak Dipaksa untuk Memperlambat ekonomi Jadi ekonominya Di turn off Di turn slow Sehingga memang Akhirnya permintaannya Juga semakin rendah Nah akhirnya Apa ya Harapan kita Untuk mendapatkan profit Uang cash Yang cukup banyak Dari windfall commodity Atau tailwind commodity Akan berkurang Tidak sesuai ekspektasi kita Karena memang ekonominya Diset untuk slow down Di Amerika Ini seperti peran Yonkipur tahun 70 Berapa itu gak mas Ketika BBM Perang di timur tengah BBM langka Naik 300% Kalau Presiden Carter bilang Jangan pake mobil Udah slow down Stay at home Gitu-gitu Terus dia pake ini Baju anget gitu ya Karena AC nya Iya Betul Jadi di Jerman Di Eropa itu Udah diatur tuh Boleh berapa jam Lu pake Mesin pemanas Gitu Segala macam Hal-hal yang Yang bernyakplikasi Pada energi Diatur sekolah libur Sekian hari Jadi dalam Seminggu Diatur Kapan hari masuk Kapan hari libur Begitu pun pekerja Jadi memang ekonomi Dipaksa untuk 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 lebih slow down Akhirnya tadi Harapan akan mendapatkan Windfall community Yang maksimal Dari Dari ini kan Kalau dulu kan Ketika perang Yonkipur Timur tengah meledak Dunia krisis energi Kita kayak raya Ibnu Sutowo bisa Pagi Kalau kata BHM Ibnu Sutowo bisa sarapan pagi Di Jakarta Makan siang di Singapura Makan malam Bisa di New York Gitu kan Saking Saking hebatnya Gitu Nah Gimana Apa lagi pertanyaan Aku Mau lebih kritis Melihat yang kamu bilang Kamu terlalu pesimis Bayangin ya Kita itu Tahun lalu Ini kata Raden Raden Bilang sama Raden gini Raden kan adik 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 kelas saya Bilang sama Raden Bayangin ya Tahun lalu itu Pada tahun yang lagi 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 rendah Itu Indonesia tuh Ekspor batubaranya Hampir 500 juta ton Ya kan Kalau 1 ton sekarang Extra profitnya 200 dolar aja Ya Dan Dan Pemerintah berani Seperti Kelapa sawit Separuh dari ekspor Mas Pemerintah 700 triliun Kecil dong Untuk Subsidi BBM Tapi Kenapa gak mau Kenapa gak mau Karena 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 gini Pemerintah Lebih berani Pada 250 juta Rakyat Yang tidak Ekonomi lemah Ketimbang Ngadepin Mungkin Cuma Puluhan Pemilik Pertambang Mbak Tubah Gak Gak Sampai puluhan Ya kalau sama Yang kecil-kecil lah Yang kecil-kecil mah berani Jadi sekarang kan Gitu aja Pemerintah nih Lebih Mementingkan Kepentingan 250 Mungkin 260 juta Mas 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 Pasti ada Pertimbangannya Ini gak dipajakin Ini bukan simpel Dalam public policy itu Ketika membuat policy itu Ada Modal itu Bukan cuma uang Ada yang namanya Juga Modal politik Ini masalahnya Pemerintah ini Mau gak memakai Modal politiknya Untuk menghasilkan uang banyak Bagi rakyatnya Modal politiknya dipakai Mungkin untuk Stabilitas ekonomi Stabilitas Politik Ya Kalau gue gak tau Gue ngeliat Mungkin agak Bukan ya Secara politik Di atas kertas Kasih mik dulu Ide yang disampaikan Mas Biham tadi Ya mungkin bisa Tapi Gue melihat Pemilik-pemilik Batu bara ini Memang pemain politik Semua Penyumbang politik Ojo Kesusu Ya gak Itu pandangan gue Kenapa Ojo Kesusu Ya menurut gue Mendingan Political player Kan dia saving Untuk mau ada pertarungan Lagi di depan The winter is coming Winter is coming Dan dia ancang-ancang juga nih Kalau misalnya Apa namanya Ya Pak Jokowi dengan segala Konstelasi kekuasaan Dan politik Dan teman-temannya Mau melanjutkan itu Mendingan uang disiapkan Dari uang-uang Windfall-windfall ini Ketimbang dia berganti Artinya pelumas politik Dalam beberapa waktu Kedepannya akan Dari source itu Kalau menurut saya Pak Jokowi itu Harus berani Seperti Pak Harto Dulu ditapos Dikumpulin tuh Semua pemilik Batu bara Milih itu Bilang Kamu mau milih Sedikit kurang Cuannya Tapi tetap Enak Bisnis Adaan aman dan teram Atau Kamu mau memilih Kita terjadi Revolusi sosial Seperti di Sri Lanka As simple as that Iya kan Gak banyak kok itu Saya rasa Jumlahnya gak beda jauh Dengan yang dulu Dikumpulin Pak Harto Di Di tapos Atau regenerasi Berikutnya aja ya Tapi apa ya Mau Pak Jokowi Melakukan itu kan Atau memang Udah dilakukan Kita gak tau Ya Punya gak keberanian Seperti Pak Harto Mas Non sebu mas Mas BN Sebelum kita lanjut Jelaskan dulu Tapos itu apa Gak ngerti Katrok-katrok Ini gak ngerti Tapos ada dia Ah kemarin Wisata kita ke tapos Ngapain Mentir stroberi Coba kasih dulu penjelasan Apa masih ada Sapi itu di tapos itu Nanti ini diinsert Foto-foto Pak Harto Atau tinggal jadi kebun stroberi Tapi menarik loh Tapos itu Dekat Bogor ya Itu dulu kan Pertanakan yang Punya Kementerian Pertanian Dipinjem Pak Harto Jadi tempat dia Healing Karena dia Senang tuh Kalau bersama dengan Ternak-ternak Dan produk-produk Pertanian Apalagi bikin pupuk Dari ternak Releasenya ya Sama kayak Pak Jokowi Semacam Camp Davidnya Camp Davidnya Camp Davidnya Oh Dia berakhir pekan disitu Iya Karena sehari-hari Cendana Oke terus Kalau Pak Jokowi kan Kebogor Memang tinggal Sehari-hari di Bogor Jadi udah healing Tiap hari Pak Jokowi kan Maka stresnya gak kurang Karena kalau Pak Jokowi Sederhana kan Dia tinggal ke kolamnya Banyak kodok gitu Ada kandang kambing juga Mas Kalau Pak Harto tuh Ngambil pupuk Yang dari ternak gitu Terus diciumin ke orang-orang Wah dia seneng banget Ciumin ke orang-orang Wangi Pak Wangi Pak Itu pupuk dari ternak Artinya Trelek Wagi-wagi Pak Itu menunjukkan dia Gue powerful kan Di atasnya orang Gue suruh Nyium telek Bilangnya wangi Coba kasih penjelasan Lanjut-lanjut Apa kasih Kedara peternakan Dan tempat healing Jadi kita Boleh dong bertanya Pak Jokowi Milih Mas Ini anak-anak Zilenial Gatau tapos Udah ngerti dong Sekarang Mereka sih Yang selesai Lantas apa Lantas apa Yang membuat Tapos itu Dikenal dalam Sejarah politiknya Pak Harto Masa cium-cium Tokai Siap kali ada Telek Jangan tokei dong Karena setiap kali ada pertemuan Yang dianggap Sangat penting oleh Pak Harto Biasanya orangnya Diundang Jadi Kalau diundang Ke istana Ke pindah Ke mana itu Ya normal Tapi kalau diundang Ke tapos Itu strategis Gitu ya Ini kalau Putin kemana Ke sosial Soca Soca Kadung Put Ke Cam Devin Ini Lu Gimana Lu kan dekat Pak Jopowi Ada gak Pak Jopowi Enggak Pak Jokowi Itu bahkan Kasih-kasih tokai Pak Jokowi kayaknya Gak punya tempat Yang khusus ya Untuk Untuk Apa namanya Untuk Untuk bertemu hal-hal yang prinsipil Dengan orang-orang Biasanya juga di istana Tapi lebih sering Di istana Bogor Salah satunya Diungkapkan di Bukunya Opung Panda Katanya Karena di istana negara itu Dinding Kayu Mebel Dan lukisan itu Bisa berbicara Katanya Gue sih Make sense aja bro Gak usah Baca buku Opung Panda Itu istana di Jakarta itu Itu ketahuan Siapa yang mau ketemu Gak mungkin Gak bisa diam-diam Pasti ketahuan Nah kemarin itu kan Gue undang Bang Zulfan Lindan Disini kan Jadi Bang Zulfan pernah cerita Tahun 2000 Kalau di istana Bogor Kan banyak jalan tikusnya Yang orang memang gak bisa tau Waktu itu Bang Zulfan cerita Tahun 2000 itu Dia menghadap Presiden Gus Dur Bersama Mas Eros Kayaknya Mas Eros Jaron Dia menghadap Ke kantornya presiden Di meja kerja presiden Terus presiden yang depan Dia berdua sama mas Eros Terus dia pas gini Duk-duk Ada kaki Kaki siapa Terus Dia lihat kakinya Eros Kayaknya jauh Gus Dur Kayaknya jauh Yoga Gue nyentuhkan siapa Jadi ada Orang yang nguping Di bawah Orang yang nguping Untuk tau Memantau ini Di istana mana Di istana Jakarta Presiden Gus Dur Tinggal di istana Merdeka Berarti ada orang yang duduk Ada orang yang duduk Di bawah meja Untuk memantau Katanya ini mau nguping Gimana Terus aja gitu Ini ada kode-kode keras Ini bagus-bagus cerita Kalau kata J.O. Sedar Waktu Mas Agus Dur Ada wartawan Tidur-tiduran Di karpet istana Dibuka karpetnya Ternyata ada sampah kacang Kembali ke tapos Kembali ke tapos Jadi Apa makna tapos Waktu itu bagi Pak Harto Dan Forum-forum Seperti apa Mungkin Mas Baman Punya pengalaman disana Yaitu forum strategik Yang saya gak bisa lupa Ketika seluruh konglomerat Dipanggil oleh beliau Jadi Waktu itu Siapa aja sebut Beberapa Termasuk Ini Termasuk Sudah Salim Eka Cipta Rayo Gopangestu Bopasan Bopasan Apa yang kita sebut Kadang Prasetima Grup Yang agak lokal Ada Yang pengusaha Agak lokal Bustani Larifin Pejabat Peng-peng Kalau kata Pak Riza Ramli Peng-peng Ini pengusaha Dan juga penguasa Salah-salah Caranya itu Rahang bawah lo ditahan Ini namanya Pengusaha Peng-peng Pengusaha Penguasa Itu siapa ya Seperti Yusuf Kala Pengusaha penguasa Bisa dilihat Di Tota Politik Tapi setahu aku Yang menciptakan Kata peng-peng Sebenarnya Dalam bukunya Bang RR Gak origin Lama Jadi Kembali Ketapos Ketapos Kaget Dia ngomong Waktu itu Dia minta Supaya semua pengusaha Kasih 20% Saham kosong Bagi Karyawannya Nanti dibayar Dari dividen Kan idenya Sekarang tuh Jadi Employer Stock option Dulu Dan aku Ngeinget Waktu itu Yang berani Protes Eka Cipta Dia bilang Presiden Pak Presiden Gak bisa Ini melanggar Undang-Undang Perbankan Itu dia langsung Saya ingat tuh Bustanil Sama Buru-buru Pegang dia Tarik Suruh duduk Terus Bustanil bilang Udah tenang-tenang Undang-undang Kita bisa Rubah Kita bisa Rubah Yang penting Nah Terus disitu Pak Harto Aku liat Dia diem Marah Saya bilang Kalian Apa mau ada Revolusi sosial Itu Pak Harto Jadi saya Berharap ya Kalau Pak Harto Aja Berani Begitu ya Saya berharap Presiden Joko Panggil lah Semua tuh Pengusaha Batubara Panggil Kenapa khusus Batubara Kan yang lain juga Karena Yang gampang Karena gede banget Marginnya Lebih dari Cukup Untuk Meneruskan Subsidi 200 Gampang Tahun lalu Tahun lalu Yang pada saat Kita Tidak terlalu Produktif 435 55 juta ton Itu ekspornya Betul Barak Sekarang dengan Kenaikan Supaya angkanya Gampang 500 juta ton Sekarang Extra profitnya Kalau 40 dolar Aja Udah profit 40 kali 500 Sekarang 280 Supaya Gampangnya Anggap aja Rata-rata 240 Jadi Extra Keuntungan 200 dolar Kalian aja 200 dolar Dengan 500 juta Itu yang Gue bilang Nah Itu sudah Lebih Daripada 700 T Yang Untuk Subsidi Verta Artinya Siapa Yang diminta Untuk Penyumbang Tadi Yang Berman Belak Aji Basa Jerman Gak Bedanya Gak Dengar 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 Menurut Dugaan Saya Orang Gak Bisa Dibandingin Kalau Pengusaha Pengusaha Yang Datang Ketapos Itu Memang Apa Namanya Pengusaha Pengusaha Yang memang Taipan Kalau yang Pengusaha Batubara Ini kan Cenderung Ada Misalnya Ya You name it Aja Misalnya Kak Boy Pengusaha Batubara Dan Kak Boy Akan mendukung Opung LBP Pengusaha Batubara Kandang Daga Uno Pengusaha Batubara Ketua MPR Ketua MPR Bambang Susyatio Pengusaha Batubara Jadi Maksudnya Ya mungkin Dia Kita Mungkin Kasih ide Itu Berani Gak Kumpul Kumpul Untuk Melakukan Itu Kumpul Kumpul Para Pengusaha Batubara Atau Kali Gini Mungkin Supaya Pak Jokowi Lebih Enak Kumpul Kumpul Pengusaha Batubara Bilang Pak Kita Dapet Super Profit Luar Biasa Kalau Katakanlah Bayangin Kalau 200 Dolar Super Profit Nya Di Luar Profit Biasa Kali 500 Itu Kan 100 Kali 1 Mil 100 Miliar Dolar Super Profit Kan Udahlah Kita Bagi Itu Sedikit Supaya Nggak usah Naikin BBM Bertalight Untuk penambal Subsidi Supaya Bustri Mulyani Nggak Lempar Ngeduk Lagi Supaya Keuntungan Kita Yang Sangat Besar Ini Dinikmati Juga Sama Seluruh Rakyat Tapi Nggak Bisa Selama Satu Tahun Aja Di Masa Krisis Ukraina Sepertinya Seperti Kasus Covid Kan Nggak Terus Menerus Selama Kita Kalau ada Epidemi Virus Covid Kita Berani Ngeluarin 600 Triliun Untuk Ini kan Kenaikan Harga BBM Ini kan Nggak akan Seteru Itu Ada Lakukan Bukan Karena Anda Baik Tapi Karena Untuk Memastikan Bahwa Tidak ada Revolusi Sosial Tadi Untuk Memastikan Bahwa Bangsa Indonesia Satu Keluarga Besar Keluarga Besar Kan Kalau Ada Yang Susah Kan Bantu Yang Mampu Pengusaha Mas Nggak Gitu Kita Dipanggil Pak Jokowi Juga Kemarin Sebagai Pengusaha Tolong Dibantu Ini Nggak Gini Pengusaha Aku Yakin Kalau Pengusaha Kayak Erick Thohir Ngomong Gini Bisa Kita Ngomong Gini Bisa Aku Tahu Satu Tahun Jelang Pemilu Erick Thohir Mendingan Dia Nabung Dulu Artinya Sebentar Lagi Engine Politik Akan Sudah Mulai Start Dan Itu Kan Butuh Bensi Itu Pengusaha Gini Aku Bilang Kalau Menurut Aku Nih Lo Daripada Kampanye Bayar Tim Sukses Yang Sebagian Dikantongin Kasih Langsung Aja Ke Rakyat Kalau Misalnya Pak Erick Tahun Berang Perusahaan Saya Punya Batu Barat Sekian Kita Udah Sekian Milyar Gue Pake Untuk Nyumbang Pemerintah Supaya Subsidi BBM Nggak Nggak Nyampe Juga Ke Rakyat Bang Nyampe Dia Nggak Mau Lihat Pemerintah Dari Segini Bagi Ke Rakyat Nanti Bansos Ada Wajah Dia Susah Kalau Lokasi Raya Itu Kan Beli Suara Kalau Ini Enggak Gue Bantu Bangsa Ini Mengalami Krisis Pak Energi Nanti Kalau Beli BBM Password Erick Thohir Ketibang Tarok Muka Di Atom Tapi Yang Pengusah Batubara Erick Thohir Atau Kakak Cowoy Kalau Bang Erick Pengusah Media Boy Thohir Yang Pengusah Batubara Abangnya Itu Satu Keluarga Tinggal Kita Expand Pak Erick Mas Boy Jangan Berhenti Rezekinya Di Bayar Pajak Jangan Bo Thohir Amah Erick Thohir Pak Mansab Yang Saudara Gue Bertemu Gede Kemana Dia Pemilik Total Politik Jadi Kita Semua Bersaudara Apalagi Ini Berapa Survei Internasional Menyebutkan Bangsa Indonesia Termasuk Top Ten Dalam Berderma Filantropis Fakta Politi Tidak Semudah Itu Lagi Lagi Mau Tahun Politik Mungkin Ada Kompleksitas Politik Mendingan Dia Nahan Mungkin Kalau Di Tahun Kepertama Atau Kedua Masih Empat Tahun Lagi Pemilu Itu Mungkin Agak Tapi Aku Juga Mau Ini Sekarang Kalau Kita Lihat Kalau Kita Ke Silicon Valley Itu Disana Kira-kira Ada Dua Kubu Mereka Punya Kesamaan Yakin Bahwa Terjadinya Disrupsi Digital Ini Akan Menciptakan Revolusi Sosial Yang Berdarah Gitu Kalau Berjalan Tanpa Ada Perubahan Ada Transisi Yang Baik Nah Orang Yang Percaya Kelompok Satu Percaya Ini Gak Bisa Dihindari Apa Yang Dia Mereka Melakukan Kalau Kita Ke New Zealand Banyak Mereka Beli Rumah Rumah Besar Daerah Terpencil Untuk Mengungsi Yang Lengkap Kalau Ada Kekacauan Di Dunia Mereka Bahkan Kalau Di Amerika Banyak Apartemen Dibuat Bekas Silo Silo Nuklir Jadi Bikin Jadi Apartemen Bisa Survive Dua Tahun Hidup Disitu Itu Laku Di Kalangan Mereka Ada Yang Beli Pulau Dia Bikin Benteng Sendiri Karena Mereka Belang Ya Mungkin Revolusi Ini Dua Tiga Tahun Setelah Revolusi Dia Balik Tapi Ada Yang Calon Presiden Amerika Yang Orang Cini Andrew Yang Itu Ada Kelompok Yang Satu Lagi Dia Bilang Sebetulnya Revolusi Sosial Ini Bisa Dihindari Kok Kalau Kita Kasih Ini Kan Semacam Epidemi Virus Kesenjangan Kita Kasih Vaksin Yang Namanya UBS Universal Basic Income Seribu Seribu Dollar Per Begitu Ulang Tahun Ke 18 Tiap Bulan Lu Mau Miskin Mau Kayak Gua Kasih Duit Seribu Dollar Gitu Artinya Apa Bisa Hidup Nah Nanti Kalau Dia Kaya Kan Dia Bayar Pajaknya Pasti Jauh Di Atas 1000 Dollar Dia Mungkin Masih Terima Tapi Yang Dia Bayar Pajak Jauh Lebih Tinggi Semuanya Dikasih Karena Universal Gak Ada Bilyar Jadi Dia Bilang Kalau Kita Jalanin Ini Makanya Dia Kalau Mau Jadi Presiden Amerika Kan Dia Mau Bikin Itu Dan Dia Udah Hitung Bisa Bisa Nggak Sebenarnya Kita Juga Bisa 20 Juta Orang Itu Dikaji 2 Juta 40 Triliun Nah Ini Nih Udah Hampir Dua Tahun Gue Podcast Baru Ini Yang Setuju Universal Basic Gak Gondang Gini 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 Teman-teman Mungkin Kalau Di Kita Yang Termiskin Sama Rentan Miskin Dikasih Gaji Gitu Apapun Semi Universal Basic Income Gak Tapi Poinnya Saya Juga Aku Kesel Pernah Lihat BMW Seri 7 Beli Sebelum Sebelum Premium Premium Oh ya Itu kan isinya 70 liter Di kampung saya Banyak Orang punya BMW Seri 7 Kita subsidi 70 liter Itu gue yakin Itu gue yakin Majikannya juga Gak tau Gini Gue tau Prosesnya Jadi dia punya supir Kronologinya dia punya supir Beli bensin Kalau gue beli Pertama Gak ada margin gue Bos taunya jalan Kalau rusak di service Bos juga gak tau Disini apa Aku awalnya curiga seperti itu Jadi aku ikutin Tempo Tempo Dan aku foto Nomernya Aku foto nomernya Tempo Jadi Kalau nomer Sekarang kita bisa Masukin nomer Kelihatan Masukin nomer Pemilik Jangan salah loh Mobil BMW itu Kebanyak Orang gak mau Supir sendiri Setir Kalau yang disupirin Pilih Merci Memang mau disetir sendiri Karena lebih enak BMW itu orang gitu Rusak dong mesinnya Jadi kalau kita google Jadi kita Bersi beli online Dicampur Oktannya naik Jadi Ada obat-obatnya gitu lah Ya Penatasi Tapi Ini belum kejawab BHM Ngikutin Itu supirnya Pemiliknya Jadi aku tahu lah Bahwa ternyata Orang-orang itu Emang niat ya Jadi kita tahu Beli aja Premium Beli itu Bisa beli online Campurannya Dicampur Itu udah sama Kita beli Enggak Yang punya Gondrok Aku gak berani aja Ngomong etnisnya Pasti padan Oke oke Jadi sebelum kita pindah Ke topik yang lain Ini kan BBM Kenaikan harga BBM Mungkin sudah Di depan mata BHM Kita lihat Bantalan Bantuan sosial Cash transfer Sudah disiapkan 24 triliun Banyak masyarakat Akan menerima uang Nah Apa yang Apa yang BHM Bayangkan nih Terkait Tadi inflasi Kenaikan barang Itu memang Signifikan apa enggak Dan apakah Bantalan sosial itu Bisa Menjadi alas lah Supaya masyarakat tuh Kalau jatuhnya Gak terlalu sakit Aku nanya Kemarin Kenaikan harga minyak goreng Ribut gak Ribut Ribut Padahal BLT nya Berapa triliun Satu Satu ini loh Banyak mas Iya 3,6T kan Iya Belum lagi bantuan UMKM Tapi kan Pahlawan digital Segala macam BBM BBM Angkanya jauh lebih signifikan Daripada minyak goreng Iya Tapi BLT nya sama aja Iya Maksudnya Ininya dampaknya jauh lebih besar BLT nya praktis sama Tapi kan itu Itu kan yang menerimakan Kelompok rentan Dan kelompok yang paling miskin Iya Artinya sisanya ya Udah nikmati saja Memang ini The circle of life Gini kan Kondisinya Tapi kan ini Ada tulisannya Dede Basri Itu yang menarik Soal populisme Ekonomi Iya betul Jadi bagaimana Subsidi ini Mendorong Populisme Ekonomi Dalam artian Yaudah Pikiran ekonominya Soal elektoral Soal dukungan politik Gitu Supaya Apa namanya Kekuasaan tetap stabil Nah dengan mencabut Subsidi itu Apakah ini Sebuah jalan Untuk Escape Dari Economic populism Gitu Ya Bagus Kalau Kalau menurut saya gini Kalau Orang-orang seperti itu Aku akan bilang Lebih sejahtera mana Orang Orang-orang Denmark Orang Norway Yang sangat sosialis Dan terlalu banyak Subsidinya Dengan orang Amerika Yang kita banyak Homeless di San Francisco Di mana itu Kita mau ini pilihan aja Iya kan Kita mau Kita mau memilih Gue juga pernah Nah Tapi Aku akan ajukan Kepada Bung Dede Kalau menerapkan itu Ya Kamu harus Ubah konstitusi kita Harus amandemen Konstitusi kan masih pasal Bahwa orang miskin Tanggungan pemerintah Fakir miskin Dan anak terlantar Bukan hanya soal populism Tapi ini amanat konstitusi Gini ya Apa yang disebut Subsidi oleh Karangan free market Fundamentalis Itu di negara-negara Welfare Dianggap investasi Tadak SDM Beda bukunya Beda loh Kamu Kan Kalau yang Kalau yang Market fundamentalis Udah Lo Komelah rumah kaya Ibu Bapak kerja Mati-matian Makin Keras kerjanya Makin gak ada di rumah Bahwa anaknya Akibatnya gak diurus Atau cuman diurus Sama Neni Jadi kena narkoba Jadi segala macem Gak apa Terus abis generasi ini Bapak ibunya mati Penerus generasinya SDM nya membeli kan Kalau ke negara kaya Skandinavian itu Orang gini Kalau kita punya anak Sekolah anak kita Nelpon Anakmu sakit Saya kirim ke rumah Otomatis By law Kita harus pulang ke rumah Dan Perusahaan harus membayar Kita tuh cuti yang dibayar Karena dianggap Menjaga Anak itu tuh Investasi SDM Masa depan Bisa main mata lu Sama kepala sekolah Anak lu Sakit terus Biar Minta lu Gua Toto politik harus bayar Apa? Ini menginspirasi Serikat buruk kita Kita cari topik Aku kasih tau nih Ini Aku mau bantah pendapat dia Aku waktu itu Kebetulan ya Ke Denmark Eh mana ya Finland 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 Sweden Finland yang ada Nokia Nokia Aku kesana Baru aja Di PHK 2000 orang Nokia Nggak dapet Nggak dapet Nggak dapet pesangon Nokia nih Nokia Nggak dapet pesangon Kalau BHM pas Pemecatan Di buangkara Nokia ada di situ Pemecatan KPK Pemecatan Nokia Terus di wawancara kan Nggak ada yang protes Karena Itu negara-negara pintar Jadi waktu dia mengut pajak dari perusahaan-perusahaan kayak Nokia Itu sekian persen Dia dijadiin kayak semacam dana asuransi Kalau masa sulit Jadi premi JHT lah Jadi begitu orang-orang ini dipecat Langsung dia Masuk ke dalam Itu semacam training Buat masuk kerja yang Kartu prakerja lah Kayak gitu Kerja Gajinya tetap jalan Tapi Tidak membebanin Nokia Karena Logikanya orang sekalian itu Masuklah Kalau perusahaan sampai Memphk pegawai Itu artinya Kesulitan duit Kalau disuruh bayar pesangon Dimana lagi duitnya Orang dia Untuk jalanin perusahaannya aja Kesulitan duit Masuk disuruh bayar pesangon Artinya kita yang membayar Pesangon kita sendiri Lewat perusahaan Kita sisihkan dari gaji kita Dia kayak sistem japsol stack Nggak cuma dari gajinya Juga dari perusahaan Jadi perusahaan Kalau lagi super untung Lu sisihkan sebagian Untuk masa sulit Kan sebetulnya gitu Kalau orang-orang yang beragomo Seperti dia Orang pajak harus ngeliatin Cashflow dan Neraca Setiap perusahaan Bukan Bukan pajak Ini corporate responsibility Jadi Gimana Enforcer siapa ya Enforcer Kalau orang beragama Kayak beliau tuh Ini Hikayat Nabi Yusuf Ada 7 tahun kemarau 7 tahun Musim subur Pada saat lagi bagus Harus ada tabungan Supaya Jangan pada saat kemarau Jadi ini sekarang Orang susah Baru ketimpa Epidemi Dinaikin lagi Harga BPN Berarti di Skandinavia tuh Semua perusahaan mandatori itu ya Ini mandatori Jadi harusnya tuh Nah sekarang Yang lagi senang Yang lagi senang itu Perusahaan komoditas Batu barak Kelapa sawit Mikkel Minyak Eh budaya diputra Kasih dulu miklo Nah kita ngomong deh Perusahaan temen kita kan Metco Metco kan produksinya Kira-kira 100 ribu baler Perhari Dia itu udah happy Dengan harga 60 dolar Sekarang-kira 100 dolar 40 untung BHM temannya Arifin Panigoro Nah Bang Hafif Itu pun udah mau resign Jadi patuh aku gitu Kita tuh harus Memanfaatkan keuntungan kita Sebuah negara komoditas Yang senang Menikmati keuntungan Untuk meringankan Beban mereka Yang bukan di sektor itu Kayak dulu gitu kan Misalnya Hasil duit Dari Bonanza Minyak Selain untuk memperkuat Kaki-kaki otoritarian Ode Baru Lahirlah SD Impress Lahirlah Keluarga berencana Lahirlah Iya kan Lahirlah ke Ini swasmada pangan Tapi juga ada operasi Seroja Ada juga Itu memperkuat Kaki-kaki Ode Baru Ada juga Amal bakti Muslim Pancasila Rising Star Enggak Tapi itu Dapat hadiah Nobel Yang bikin penelitian Soal efektivitas SD Impress Oh iya Siapa sih ini Satu orang Bukan kan Bukan Tiga orang Apa dua orang Enggak Karena dia ngitung Ternyata pendapatannya Itu naik Akibat dia lulus SD Oh iya BHM tadi bilang gini Ini udah Pandemi Kita lagi sulit Harga BBM Ini naikin Berarti anda gak setuju Harga BBM Ini naikin Kita bakar Uang 500 Sampai 700 Nanti Kalau menurut saya Pemerintah harus teliti Mana yang disebut Subsidi Mana yang disebut Investasi Nah ini keren Iya kan Jadi Dan yang disebut Subsidi Apakah shadow pricing Atau beneran Apakah selisih Harga Jual dengan Harga Shadow pricing Atau Harga jual Dengan biaya produksi Itu beda dong Iya kan Jadi gak kebiaya Harga segini Segini Kita segini Segini Ya sekarang kan Kita gak bisa Katakanlah harga acuan Saya lupa Hari ini mungkin Sekitar Pasti di atas 250 dolar Harga batubara Tapi kan biaya Ngambil batubaranya Tetap aja Paling Di bawah 40 dolar Gitu loh Iya kan Jadi Terus pemerintah mau bilang Kita sekarang Subsidi batubara Karena PLN dengan DMO nya Beli 70 dolar Iya Ya sebetulnya Kalau dibandingin kosnya Di bawah 40 dolar Masih untung Makanya ketika Apa Pemerintah memaksakan DMO 70 dolar PLN Itu Si pengusaha Masih lihat Masih cuan DMO dan DPO DPO Harganya di bawah Jauh di bawah Bantu batubara Walaupun di harga Jalan besar Dia bisa jalan Karena masih cuan kan Karena masih di atas 40 dolar 70 dolar Masuk kantong kanan lah ya Tapi ketika Minyak goreng Gak jalan Karena Harga Eceran tertingginya di bawah Harga 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 Bukan Harga produksi Bahkan di bawah Harga CPO nya aja Beda itu kan Untung dong ya Itu beda HET itu Gak apa-apa Kalau masih ada cuan Kalau HET Udah rugi Ya gimana Ya berarti produksi Ya orang Mau ngolok-ngolok Ini ya Hukum pasar Kalau kayak begini Situasinya Gue ngerasa Jadi pengen Naik haji Enggak Kalau menurut saya Kita undang Kuikian Iya kan Dia pernah bikin Kita hitung tuh Pertamina itu Sebetulnya Real cost nya Berapa sih Selisihnya tuh Berapa Terus yang Yang impor ya Harus bayar Harga dunia kan Terus di blend Baru kita lihat Subsidinya Pasti gak 700 triliun Jadi yang beredar Sekarang Dengan mengasumsikan Yang produksi Dalam negeri pun Dihitung Iya harganya Harga dunia Jadi dinihilkan lah Harga Kalau bahasa ekonomi Shadow pricing Dan yang juga lagi Shadow Ada shadow cups Tapi jangan salah ya Aku Kalau menurut aku sih Kalau yang BMW Seri 7 Beli vertalite Nah itu mah subsidi Namanya Subsidi yang gak benar Bukan investasi Bukan investasi Oke kita tutup dulu Sesi ini Sampai jumpa TTMX Ngaso Bitbapakarimurti Tengah malam Tengah malam Tengah malam Tengah Tengah malam Kanatyah malam Tengah malam Terima kasih Terima kasih.